Sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia masih menjadi sektor yang diharapkan memiliki potensi besar dalam memberikan kemakmuran rakyat Melalui penggunaan teknologi, produksi pertanian dan kesejahteraan petani Indonesia khususnya di Jawa Timur, diharapkan bisa terus meningkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat datang di Gelar Inovasi dan Teknologi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2019 Gelar Inovasi dan Teknologi Perbenihan ini sekaligus memperkenalkan wisata baru di wilayah Kabupaten Kediri yaitu Dewi Cemara Kemang, Desa Wisata Cerdas, Mandiri, Sejahtera, Desa Kedung Malang, Papar, Kediri Wisata edukasi ini berfungsi sebagai media belajar mengenal varietes dan cara pengembangan budaya tanaman pangan dan hortikultura Harapannya dapat menginspirasi agar menjadi kepedulian kepada lingkungan dan cermat memahami potensi agrobisnis Saya harap untuk Desa Kedung Malang memaksimalkan kesempatan ini Karena saya kepedulian kepada desa-desa wisata ini Jadi sebetulnya bisa belajar dari desa-desa wisata yang lain Membuat paket-paket dan sebagainya Sebagai contoh di Desa Gabu Semua bisa dijadikan uang Memandikan sati, bayar Memetik kelengkeng, juga bayar Kemudian penanam padi Bukan kita memberi uang, tapi juga membayar Ini merupakan paket-paket sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat Karena bisa mendatangkan dari daerah-daerah lain Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi sentra produksi benih tanaman pangan dan politikultura Dan menjadi barometer perbenian di Indonesia Dari hampir lebih kurang jumlah seribu produsen benih di Jawa Timur Mata-mata mereka adalah skala usaha ekonomi berbasis usaha makro, menengah dan kecil Meskipun terdapat banyak yang sudah skala besar Untuk lebih menyebabkan kerja bernihan tanaman pangan dan politikultura tersebut Maka Generas Pertanian dan Pahampur Jawa Timur Melaksana kegiatan dengan inovasi pegawai di lokasi ini Dengan mengusung tema Dengan semangat kejadian agro kita siapkan generasi petani lainnya Dan berjiwa perusaha untuk mempertahankan Jawa Timur sebagai rukun pangan nasional Pagi hari ini, saya menyampaikan terima kasih inisiasi dari Kepala Kinas Pertanian Disupport oleh Bupati Kediri, Matulun Pak Dirjen Rawo, Matulun Pak Ariza Jamal Rawo, Pak Subianto Rawo Terima kasih supaya nyambung antara yang kita lakukan dengan apa yang berkembang di JPRJ Karena ini harus membangun sinetitas supaya semuanya bisa memberikan hasil yang baik bagi kita semua Atas nama kita semua dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Desa Kedung Malang, saya nyatakan resmi dibuka menjadi Dewi Cemara Desa wisata, kerja, mandiri, dan sejahtera Mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat desa Kedung Malang dan sekitarnya Gubernur Hovifah menyampaikan agar wisata edukasi Dewi Cemara Kemang ini Tidak hanya menjadi destinasi wisata baru, namun juga menjadi wahana edukasi pertanian kepada masyarakat dari semua lapisan Maka yang kita ingin lakukan disini adalah beberapa inovasi dan karitas-karitas kundung Dari bunga kenikir, maka ini adalah kenikir bujah Kemudian ada bujahnya secacing Yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah lain Selain dari tanaman yang bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Kemudian ada juga peternakan sapi disini Harapannya ini juga menjadi eduk wisata Bagi masyarakat terdekat Selain eduk wisata, karena konsepnya memang Dewi Cemara Maka kita ingin apa yang ada disini itu mencepaskan masyarakat Terutama untuk anak-anak COVID Bisa mengetahui paritas-paritas kundung Dan inisiasi di pergasa Kedung Malang Jadi, program Jatim Agro yang tertuang dalam nawa bakti Satya Gubernur Jawa Timur Selangkah demi selangkah mulai diwujudkan Yaitu menguatkan program petik, olah, kemas, jual, mengembangkan agropolitan Stabilisasi dan tabungan pangan Asuransi petani dan restrukturisasi produk pertanian Sebagai sumber kehidupan dan penguatan SDM pertanian dan gapoktan Ayo, bangun desamu Selalu cerdas, mandiri dan sejahtera Bersama Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Provinsi Jawa Timur Mereka kembang mantap Mereka kembang mantap Mereka kembang mantap Mereka kembang avoided Terima kasih.